Beliau dilahirkan dalam keluarga benar-benar Cina yang asalnya beragama Buddha Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indodek TV Banyak artis-artis, pelakon, penyanyi, bintang film Itu yang agamanya berpindah dari agama selain Islam Masuk menjadi Islam, menjadi mu'alaf Di Indonesia juga banyak artis-artis yang seperti itu Dan ini ada daftar 5 artis Malaysia yang masuk Islam Nah, kalau di Malaysia aku kira semua artis itu Islam Ternyata ada yang bukan Islam ya Dan di daftar ini mereka menjadi mu'alaf ya Oh itu bagus banget ya Mereka mendapatkan hidayah Dan hidayah itu bisa datang dari mana aja ya Di sekitaran kita juga bisa datang Kapanpun dan dimanapun ya Tapi banyak juga artis-artis yang masuk Islam itu Hanya karena mau kawin, mau menikah ya Sangat disayangkan banget Karena bukan tulus ikhlas dari hatinya sendiri ya So, mungkin kalian ada yang belum tau juga 5 artis Malaysia ini yang masuk Islam Jadi kita lihat bersama-sama ya Yuk 5 artis Malaysia yang masuk Islam yang ramai tak tahu Ini video dari 5 artis Malaysia yang memeluk Islam yang ramai tak tahu Dari channel Top 5 Anda sedang menonton Top 5 Malaysia Bagus-bagus videonya di Top 5 Malaysia Amelia Henderson Amelia Tirkura Henderson berumur 24 tahun lahir pada 20 Oktober tahun 1995 Beliau merupakan seorang pelakon wanita Malaysia yang berasal dari Ampang, Selangor Beliau mula mencuburi bidang seni sebagai model melalui iklan Mother Cash waktu berusia setahun Pada 14 Ogos tahun 2015 Beliau mendirikan rumah tangga dengan Datuk Haruna Rashid Putra yang juga merupakan anak kepada Tunku Bendahara Kedah Perkongsian hidup itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila mereka akhirnya memilih untuk berpisah pada tahun 2018 Amelia kini sudahpun memeluk Islam menggunakan nama Datin Putri Nur Amelia Tiripura Henderson binti Abdullah Amelia Henderson merupakan darah kacukan India dan Skotland Oh, India Skotland Oke, Amelia ya Pantesan mukanya, parasnya mukanya itu kayak boleh ya Ternyata dia adalah keturunan India sama Skotland Mantap betul, bagus-betul Jadinya ya, keturunannya bagus ya India sama Skotland Dan pertama dia masuk Islam karena mau kahwin ya Karena mau menikah Tapi setelah itu mungkin dia dapat hidayah yang berpanjangan Jadi dia tetap memeluk agama Islam sekarang Baguslah, Amelia dapat hidayah mantap Maddan Maddan Muhammad Karif Daniel bin Abdullah yang berumah 31 tahun lahir pada 18 Oktober tahun 1989 Beliau merupakan seorang pengembara dan pengacara England yang berwarganegara United Kingdom Dan sudah menetap di Malaysia sejak tahun 2009 Pada Januari 2013, beliau telah memeluk Islam dengan bantuan abang angkatnya Beliau telah bertunang dan bernikah dengan Nadifa Adenan, seorang gadis Melayu yang berasal dari Terengganu Ok Itu gara-gara kawin juga ya, gara-gara mau menikah juga itu Maddan itu ya Semoga hidayahnya terus berkepanjangan ya, jangan sampai tergoyah imannya ya Karena itu sudah bagus dia masuk Islam jadi mu'alaf ya Nombor 3, Chu Kin Wah Chu Kin Wah yang berumah 55 tahun merupakan seorang pelakon lelaki Malaysia Dia juga telah memintangi beberapa film dan drama Melayu Pada tahun 2013, dia telah memeluk agama Islam dan menggunakan nama Anwar Chiu atau Anwar Abdullah Chu dilahirkan di Ipoh Perak tetapi telah dibesarkan di Kuala Lumpur sejak beliau berumur 8 tahun Ok Chu, bukan karena ada apa-apa ya memang dia dapat hidayah untuk masuk Islam ya Chu tadi ya Bagus banget itu, kalau dia ikhlas banget untuk menjadi mu'alaf itu pasti ujung-ujungnya bagus banget ya Ibadahnya luar biasa pasti Nombor 2, Adam Kori Adam Kori Adam Kori Lee Abdullah yang berumur 52 tahun merupakan seorang pelakon lelaki Malaysia Beliau dilahirkan dalam keluarga penduduk secina yang asalnya beragama Buddha di Pulau Pinang Beliau giat belajar mengenali Islam sebelum memeluk Islam lagi Beliau mempelajari bagaimana solat serba sedikit mengenai Fardu Ain Beliau mendapat hidayah ketika di dalam mimpi apabila didatangi seorang yang bercahaya putih dan memberitahu Islam adalah pegangung Beliau yang kini masih aktif melakon sering berkongsi nasihat dakwah melalui Instagram miliknya Membursuk Ok, itu dia bagus banget bro Dia dimimpikan, dikasih hidayah lawan mimpi supaya membeluk agama Islam ya Islam adalah peganganmu Waduh, gila Bagus banget ya tuh, itu hidayah yang luar biasa ya tuh Menjadi mu'alaf Dan sampai sekarang tadi kelihatan fotonya ya dahinya itu hitam-hitam ya itu sering banget itu solat Memang kayak gitu bro, orang-orang yang dapat hidayah secara langsung kayak gitu Mereka ibadahnya itu dari hati Ikhlas dari hati, dia gak ada karena apa-apa Hanya karena Allah ya, dia beribadah ya Bagus banget itu, orang-orang yang seperti itu pasti ibadahnya wah Luar biasa banget itu 1. Mark Adam Oh Mark Adam juga masuk Islam ke? Fikri Mark Adam adalah Allah yang berumur 41 tahun Dilahirkan pada 15 Oktober tahun 1979 Beliau merupakan penyanyi, pelawak dan pelakon Filipina yang bermastautin di Malaysia Meskipun telah menetap di Malaysia, Mark Adam tetap memegang status kerakyatan Filipina dan telahpun berkahwin dengan seorang wanita warga Malaysia Mark telah bernikah dengan Nur Azharizwan yang merupakan rakyat Malaysia dan pengurus beliau sejak tahun 2003 Beliau juga telah memeluk agama Islam dan sudah lebih 12 tahun menetap negara ini Beliau mempunyai taraf penduduk tetap serta merupakan seorang guru vokal di Petaling Jaya selama nak menang giveaway duit Mark Adam aku tau Mark Adam, dia punya lagu yang pernah aku dengar tapi belum pernah aku reaction kayaknya Mark Adam Tapi aku baru tau kalau dia itu mualaf ya dan masih belum warga negara Malaysia ya Tapi salut lah untuk semuanya daftar 5 artis ini Semoga hidayahnya itu berkepanjangan ya, berkelanjutan dan dari hati ya Bukan karena apa-apa, bukan karena mau kawin, bukan karena mau nikah ya Tapi kita doakan untuk mereka semua agar hidayahnya berkepanjangan ya Jadi ya itu aja untuk video kali ini dan jangan lupa untuk teman-teman semua Share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter ya Dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah Agar teman-teman langsung update setiap ada video baru Oke, untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata, peace love and respect for Indonesia Ciao Sampai jumpa